Itu dilakukan semasa kekuasaan Presiden pertama Timur Leste, Kanan Agus Mau Kata Ramos Horta, rakyatnya tidak pernah menghina Indonesia Karena memang lantaran mereka tidak pernah dicuci otaknya Untuk membenci seseorang ataupun negara termasuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Kang RC Jumpa lagi kita bersama Kang RC Yang selalu membahas berita-berita hangat serta berita menarik Yang tengah viral serta telah mengguncangkan dunia media sosial Presiden Republik Demokratik Timur Leste, Joss Ramos Horta mengatakan Indonesia adalah negara paling toleran di dunia Bahkan kata dia, jika dibandingkan dengan negara-negara lain Maka Indonesia yang merupakan negara dengan keberagaman tinggi Bisa menjadi contoh soal toleransi Hal itu diungkap oleh Ramos Horta ketika berbincang Dengan pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyana Silalahi Di program Rosy Saya Cinta Indonesia Awalnya Ramos Horta bercerita tentang kali pertama ia datang ke Indonesia Lebih tepatnya ke Jakarta pada tahun 1974 Sampai sekarang ia mengatakan sudah lebih dari 50 kali berkunjung ke Indonesia Ia melihat perubahan yang sangat signifikan di negara Indonesia ini Khususnya untuk urusan kenegaraan dan keberagamaan yang ada di Indonesia Indonesia adalah negara paling toleran di dunia Saya katakan Bukan hanya sesama negara muslim saja Kata Ramos di tayangan program Rosy Bahkan kata dia, jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa Dan negara Amerika Indonesia jelas lebih unggul Indonesia adalah negara yang memiliki paling sedikit ketegangan antarwarga, antarras, serta antaragama Bila dibandingkan dengan negara-negara di Amerika dan negara Eropa khususnya Sehingga kata dia, Indonesia adalah salah satu contoh negara terbaik Untuk urusan keberagaman Indonesia sangat beragam Sukses dalam pembangunan bangsa Dan lebih memiliki dari 500 bahasa daerah Berhasil menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama Dan berbagai etnis paparnya Ini adalah suatu kesuksesan persatuan nasional Sambungnya Lantas pria berkelahiran Dili 26 Desember 1944 Itu pun bercerita tentang kekagumannya Terhadap orang-orang di negara ini Salah satunya tentang ketenderungan Pelajar Indonesia yang setelah belajar Di luar negeri justru memilih untuk kembali ke tanah airnya Indonesia merupakan negara yang paling banyak Pelajarannya yang di luar negeri bersekolah Lalu pulang lagi ke Indonesia Untuk lebih mendalami ilmu-ilmu yang ada di Indonesia Selain itu, dia juga menceritakan beberapa hubungan baik Antara warga Timur Leste dengan warga Indonesia Saat ini, meskipun pernah terjadi ketegangan antar warga Indonesia dan Timur Leste Bahkan dalam cerita setelah kemerdekaan Timur Leste Pada 2002, seluruh warga Timur Leste menerima upaya rekonsilasi negara Indonesia Itu dilakukan semasa kekuasaan Presiden pertama Timur Leste Kanana Gusmau Kata Ramos Horta, rakyatnya tidak pernah menghina Indonesia Karena memang lantaran mereka tidak pernah dicuci otaknya Untuk membenci seseorang Ataupun negara termasuk Indonesia Timur Leste selama 20 tahun Perjuangan kami setelah merdeka Kami tidak pernah menghinakan Indonesia Karena kami memang dididik Tidak dicuci otaknya Untuk saling menghina Saling membenci Dan saling memakai sesama manusia Ataupun golongan Nah, itulah sedikit cerita dari Presiden Timur Leste Ramos Horta Beliau kagum terhadap Indonesia Yang mana Indonesia adalah negara yang paling toleran Daripada negara-negara di luar Indonesia Khususnya Eropa dan Amerika Nah, sebenarnya yang menyatukan Indonesia Yang mana di sana Banyak perbedaan Banyak keberagaman Dan memang sudah berprinsip Bineka Tunggal Ika Dan tentunya masing-masing agamawan Sudah memiliki pegangan Keyakinan masing-masing Dan tentu ketika mengusik Keyakinan yang lain Adalah hal yang di luar Tupoksi orang-orang beragamawan Nah, lalu jika dihubungkan Antara mengapa Seseorang terkadang Sering berpindah-pindah agama Mulai dari artis Hingga orang-orang yang sering Berlalu-lalang di dunia pertelevisian Juga tak jarang Kita mendengar berita Mereka sering berpindah agama Mungkin mereka belum meyakini Tentang keyakinan agama mereka masing-masing Jika dibilang belum yakin Ataupun belum mengimani Keyakinannya Mungkin itu bisa saja Dan menurut saya Ketika orang berpindah agama Sih boleh saja Akan tetapi Ketika sudah mengenal agama yang baru Dan tentu kita tidak lantas Merendahkan Ataupun menjelek-jelekkan Agama lama kita Ataupun kepercayaan Yang mau kita tinggalkan Namun lain halnya Menurut Hyang Wildo Beliau mengatakan Bahwasannya Orang yang berpindah agama Itu adalah Seseorang yang bodoh Tidak pandai Dalam menjalani Kesepiritualannya Langsung saja kita simak Videonya Supaya tidak gagal paham Silahkan tonton sampai selesai Bagi yang belum subscribe Silahkan untuk menekan Tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari Rang RZ Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Iya Ini bagus nih Sahabat-sahabat Jadi Jangankan menjumpai Sang Tuhan Sedangkan menjumpai Dirinya sendiri saja Belum sanggup Karena terperangkap Dengan setiap hari Melayani Keinginan-keinginannya Mengejar Segala sesuatu Untuk menutupi ketakutan-ketakutannya Tanpa sadar Sudah-sudah jadi Tua Tua remaja Dewasa tua Sampai meninggal Begitu Banyak sekali orang begitu Dan itu tidak disadari Mereka tidak jauh beda Dengan binatang Karena Hidupnya hanya Cuma makan Minum Berak Beranak Nah ini kata-kata Yang wildo ini Persis di Amsal Salomo Sahabat-sahabat ya Jadi di kitab suci Kristen Ada Amsal Salomo Itu mengatakan Manusia tidak ada bedanya Dengan binatang Sama persis Sudah Lahir Besar Tua Makan Berak Untuk memuaskan Keinginan-keinginan Kemudian mati Nanti turunannya Gitu lagi Gitu lagi Seterusnya Tidak ada bedanya Dengan binatang Apalagi yang Yang perlu Di Pertajam Supaya Sahabat-sahabat Semua agama Semua agama Datang dari sumber Yang sama Jadi Tidak perlu Kita bertengkar Tidak perlu Bertengkar Pertengkaran Hanya ada Di ranah ego Dan kemudian Kita tidak perlu Pindah agama Ini statement bagus Sekali lagi ya Sahabat-sahabat Statement dari Yang wildo Kita tidak perlu Pindah agama Ini fenomena Nah ini sering kali Apalagi di sosial media Orang pindah Kemudian saling menjelekan Agama lamanya Wah macam-macam Yang harus kita lakukan Adalah bagaimana Melakukan pendalaman Terhadap Agamanya Jadi orang pindah agama Itu pasti Karena belum dalam Kristen pindah ke Islam Karena Kristennya Masih abal-abal Islam pindah ke Kristen Karena Islamnya Abal-abal Yang membuat Orang pindah agama Karena kebodohan Wah ini statement ini Cukup Anu ini Keren-keren Orang pindah agama Karena kebodohan Bukan karena Pemahaman Dan kesadaran Ya Bagaimana dia tahu Bahwa agama yang Diakininya Bahwa agama yang Baru ini Benar Penjelajahannya Terhadap agama Yang diakininya Belum sampai Benar Apa yang dia tahu Iya 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 Itu betul sekali Selama saya sering Melakukan debat Lintas agama 100% Saya katakan Bukan 99% 100% Teman-teman Dengan segala hormat Harus saya katakan Seperti yang Yang sampaikan tadi 100% Teman-teman Yang pernah saya wawancara Yang pindah agama Itu ternyata Saya ketahui bahwa Kristen misalkan Pindah Islam Oh ternyata Dia Kristennya Sama sekali Tidak dalam Islam juga gitu Yang aku pindah Kristen Ternyata Islam Ketika dia jadi Islam Sama sekali Bukan Sikap Islam Yang sejati Begitu Kulit-kulit semua Apa yang mereka Bukan hanya Pindah sekolah Pindah sekolah Dari SD sini Ke SD yang lain Iya betul-betul Mereka masih di SD Nah bagus-bagus Pindah agama Ilustrasinya Sama dengan Pindah SD Pindah sekolah Pindah sekolah Tapi levelnya Masih SD Paling banter SMP Enggak Masih SD ya Sekolah dasar Agama itu sekolah dasar Belum SMP Belum sekolah menengah Kalau pindahnya itu Ke SD Dari ke CSM Baru Ini saya setuju Setiap agama Memiliki level yang sama Level dasar Pertama taman kanak-kanak Level dasar Level menengah Level atas Dan level Ma'rifat yang terakhir Yang menggunakan Istilahnya Manusia itu Terbagi empat Level Anak-anak Bermaja Dewasa Tua Istilahnya Yang sederhana Istilahnya Agama kan Sariat Orang-anak Ma'rifat Ya Agama Diajarkan kepada manusia Sesuai levelnya Masih-masih Sehingga Agama yang diajarkan Ini berbeda Karena levelnya Memang Berbeda Nah Perbedaan level ini Yang juga disediakan Sariat Orang-anak Ma'rifat Iya Iya Oke Sahabat-sahabat Sekian Perbincangan Dan wejangan Dari Salah satu Saudara kita Ya ini Yang Wirdo Ini salah satu Pelaku spiritual Jadi benar-benar Sudah mengalami Mempelajari Semua agama Sekaligus Mengalami Sendiri Perjumpaan Dengan Tuhan Yang tidak bisa Dijangkau oleh Logika Maupun pikiran Tapi harus dengan Kesadaran Jadi Terima kasih banyak Yang Wildo Untuk waktunya Sama-sama Kita akan Berjumpa Di Lain kesempatan Selamat menikmati